Intro Atas waktu yang diberikan, kami disini sebagai panitia tujuan utama untuk menyelenggarakan Open Tournament yaitu menggugah anak-anak muda selama ini kita 2 tahun tidak menjalankan kegiatan yaitu tarkaman dan ini kami sebagai panitia terutama di PTPN 7 khususnya yang ada di Dusun 6 kami untuk menjembatani supaya anak-anak muda ini ada aktivitas atau wadah untuk dia dalam titik temunya untuk prestasi anak-anak muda terutama olahraga sepak bola nah itu tujuan kami terutama saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang mendukung kegiatan Open Tournament kegiatan tersebut dan tidak lupa lagi sekali lagi terima kasih kepada karemen-remen Youtube, Youtuber yaitu channel Astar yang ada di Bandar Lampung, mudah-mudahan waktu nanti ada seperti ini kami tidak bosan-bosannya mengundang nah ini terutama dalam rangka yaitu 10 November hari Palawan tadi kami juga dukungan dari pemimpin sini terutama Pak Askep yaitu semoga ini akan diadakan setiap tahun saya hanya memesan kepada tim yang ikut bermain serta supporter atau pendukungnya pertama jaga sportivitas, jaga keamanan, dan jaga pila turami memang kita di lapangan lawan, tapi di luar lapangan kita kawan saya titik pesan kepada pemain, semua keputusan wasit adalah mutlak apapun keputusan wasit, itulah yang kita hargai betul yang dikatakan Pak Nica tadi, singgol-singgolan itu wajar di dalam sepak bola dan disini judulnya turnamen sepak bola, bukan turnamen sepak kaki jadi sasarannya bola, bukan kaki lawan ya, jadi itulah Bapak-Bapak Panitia juga saya mohon untuk supporter tolong dijaga jarak antara lapangan sama supporter jangan terlalu dekat saya sudah waktu to win up meeting dengan Panitia sekali ada keributan akan saya berubahkan kita tegas tinggal ya tidak akan dilanjutkan lagi turnamen ini makanya bapak kawan-kawan tim kalau bawa supporter, tolong kasih tau supporternya jaga keamanan lingkungan sekitar bagaimanapun juga kita semua saudara dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim turnamen sepak bola Trikona Club tahun 2021 resmi saya buka terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara pertandingan turnamen cup ini dapat disaksikan di channel youtube Alstar Bandar Lampung tim Trikora FC tim Trikora FC nomor punggung 18 Dian kiri luar nomor punggung 4 Manto kanan dalam nomor punggung 9 Hartono kiri dalam nomor punggung 8 Febri gelandang kanan nomor punggung 11 Andreas gelandang kiri nomor punggung 10 Adik Irawan gelandang tengah nomor punggung 12 dan saudara Alek sebagai gol keter ataupun striker dari Trikora FC dengan nomor punggung 7 dimana pemain cadangannya ada saudara Yudi Dede, Beni, Pasar, Rian, dan Jenny ada posisunan pemain daripada Blastel FC yaitu Dodi sebagai penjaga gawang nomor punggung 91 saudara Bawo back kanan nomor punggung 7 Armani back kiri nomor punggung 30 saudara Fiko kanan luar nomor punggung 70 saudara Restu kiri luar nomor punggung 82 Iqbal kanan dalam nomor punggung 69 Doni kiri dalam nomor punggung 15 Iman gelandang kanan nomor punggung 22 Ari gelandang kiri nomor punggung 6 Adik gelandang tengah nomor punggung 13 dan saudara Wawan sebagai striker ataupun gol keternya dari Blaster FC nomor punggung 11 ada pun main cadangan dari Blaster FC adalah saudara Dhani Yudi Yul Kipri Neh Rafli Adi dan Muglis itu dia susunan daripada masing-masing kedua kesebelasan dimana kedua kesebelasan sudah berada di tengah-tengah lapangan dan kick-off babak pertama partai pembuka dalam rangka turnamen sepak bola Trikora Cup akan segera dimulai bagi pecinta sepak bola dimanapun ada berada dan para subscriber channel youtube All Star Bandar Lampung jangan lupa untuk selalu saksikan liputan-liputan pertandingan sepak bola yang kami sajikan melalui channel youtube All Star Bandar Lampung jangan lupa subscribe like, share komen dan juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update-update berita dari channel All Star Bandar Lampung ya, masing-masing kapten sudah melaksanakan kointos dimana pertandingan partai pembuka turnamen sepak bola Trikora Cup partai pembuka ini akan mempertemukan Tuan Rumah Trikora FC melawan Blaster FC dari Natar dan kick off babak pertama akan segera dimulai ya, UASI telah meniup tanda babak pertama dimulai mari kita sama-sama saksikan pertandingan pertama antara Blaster FC melawan Tuan Rumah Trikora FC dimana tendangan pertama tadi sudah dilakukan oleh Ketua Panitia daripada pertandingan sepak bola Trikora Cup teman-teman kawan-kawan setanah air jangan lupa subscribe untuk Bandar Lampung All Star terima kasih jangan lupa subscribe YouTube channel Bandar Lampung All Star supaya mantap dan seru hari ini seru banget main bola buat anda semua subscribe YouTube channel Bandar Lampung All Star FC katanya sih biar Bandar Lampung All Star FC bisa bangun standian sendiri luar biasa amin ya untuk pertandingan kali ini sendiri dipimpin oleh WASI saudara puat dibantu asisten WASI satu dan asisten WASI dua dimana bola pertama dikuasai oleh Blaster FC masih Blaster FC kuasai bola ya bermain-main disana oh salah pengertian rupanya bola meninggalkan lapangan hanya terjadi lempar ke dalam untuk Trikora FC nomor 16 lakukan siapa ditujuin oh ternyata terjadi kesalahan dalam melakukan lemparan saudara ED ini dalam melakukan lemparan kembali Blaster FC yang akan melakukan lemparan ada nomor punggung 70 disana ada saudara Viko yang akan melakukan lemparan siapa ditujuin disana ada nomor punggung 70 ya saudara adek masih kuasai bola masih saudara adek adek cari dia disana ke depan saja masih nomor punggung 11 dari Blaster FC Wawan oh rupanya dihalau saja oleh pemain belakang daripada Trikora FC ini hanya menghasilkan tendangan pojok untuk yang pertama kalinya di babak awal menit babak pertama ini ya nomor Dede nomor punggung 16 ada saudara ada saudara siapa siapa dituju oh masih umpan pendek saja dia disana siapa yang akan dituju nomor punggung 22 terjadi pergutan disana masih dapat dikuasai oleh pemain Blaster FC ini masih kembali membentur daripada pemain Trikora oh kembali ke belakang siapa dituju disana nomor punggung 18 saudara ian rupanya oh ya umpan saja nomor punggung 11 saudara angkat ke depan oh rupanya dapat dihalau oleh pemain belakang daripada Blaster FC menghasilkan tendangan pojok untuk Trikora FC yang pertama di awal-awal babak pertama ini saudara-saudara ada nomor punggung 11 disana saudara Pebri yang akan mengambil sudah ada 5-6 pemain daripada Trikora FC baju biru sama baju merah suruh geser iya angkat saja oh rupanya ditendang saja oleh saudara nah itu yang rokok coba dadi ini diberitakan kepada kedua orang yang berada di belakang gawang daripada Blaster FC untuk dapat bergeser nomor baju merah sama baju biru terima kasih atas kerjasamanya ya nomor punggung 11 angkat ke depan siapa di tujuan lebih dekatnya pada penjaga gawang daripada Trikora FC ini saudara Solis tendang dia ke depan siapa di tujuan di halau saja oleh pemain nomor punggung 82 ini saudara restu oh lupanya masih dikuasai oleh pemain belakang daripada Trikora umpan saja kepada saudara Hartono nomor punggung 8 masih membangun serangan Trikora FC oh dapat dipatahkan saja oleh pemain belakang daripada Blaster FC ini kembali nomor punggung 9 umpan pendek saja saudara mantok iya dikejar oleh dikejar oleh saudara ian di sana masih saudara ian oh salah pengertian rupanya saudara ian dari Trikora FC ini hanya menghasilkan leporan ke dalam untuk Blaster FC siapa yang akan melakukan siapa di tujuan di sana saudara adek menerima bola masih saudara adek nomor punggung 13 iya masih sendirian saudara adek apa yang terjadi siapa yang di tujuan di sana oh masih saudara adek ocak atik dia masih saudara adek iya saudara adek masih menguasai bola oh rupanya hanya terjadi pelanggaran saja dilakukan oleh saudara adek striker daripada Blaster FC ini saudara hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Trikora FC iya ancang-ancang dia di sana siapa yang akan dituju iya tendang ke depan ada saudara adek di sana menemukan bola dapat dihalau oleh main belakang daripada Blaster oh rupanya bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya terjadi lebar ke dalam saja nomor punggung 9 saudara saudara mantok iya nomor punggung 12 pas bola tendang dia ke depan siapa di tujuan oh dapat dihalau saja oleh pemain belakang daripada Blaster FC ini nomor punggung 15 masih gua si bola oh dapat dihalau kembali kembali Trikora FC pembangun serangan dari sudut kiri pertahanan Blaster FC oh masih dikuasai oleh pemain daripada Blaster FC nomor punggung 22 angkat dia ke depan siapa di tujuan di sana kembali dapat dihalau saja bola ya dapat dikuasai oleh pemain daripada Trikora FC ini kembali melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan Blaster FC oh sudah dikuasai dengan baik nomor punggung 22 dari Blaster kuasai bola ya kembali terjadi perbutan di tengah-tengah 8 oh terjadi pelanggaran saja terhadap saudara adek nomor punggung 13 dari Blaster FC ini ini nomor punggung 22 saudara iman tendang ke depan siapa yang dituju oh dihalau saja oleh pemain belakang daripada Trikora FC di nomor punggung 13 saudara adek hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Blaster FC ya nomor punggung 70 restu sudah sudah Oh terjadi kesalahan dalam melapungan emparan saudara Piko ini up off saya terupanya saudara-saudara ya Tendang dia ke depan siapa dituju sana kembali dapat dikuasai oleh pemain belakang daripada blaster FC ini ada saudara restu di sana ya masih bermain-main di belakang pertahanan daripada blaster FC ini saudara-saudara kembali kembali ke belakang apa yang terjadi Oh ada nomor punggung 30 di sana saudara Armani menguasai bola otak-otak kiri di sana sampai dituju saudara adik Oh rupanya bola sangat deras sehingga lebih dekat kepada pemain belakang daripada Trikora FC ini ya masih kembali Trikora FC mencoba membangun serangan dari sisi kiri di pertahanan blaster FC nomor punggung 9 saudara mantok ya umpankan nomor punggung 11 ada siapa di sana masih nomor punggung 11 angkat saja Oh rupanya sangat lemah tendangan dari nomor punggung 11 ini saudara Pebri sehingga dapat dikuasai oleh pemain belakang daripada blaster FC kembali blaster FC mencoba membangun serangan dari sisi kanan Oh dapat dihalau saja oleh pemain belakang daripada Trikora saudara FC ini ya nomor punggung 8 sang kapten yaitu saudara Hartono kembali ke belakang nomor punggung 13 saudara adik tendang saja dia ke depan siapa dituju di sana Oh dapat dihalau oleh pemain blaster nomor punggung 30 ini saudara Armani angkat dia ke depan ada saudara adik dituju sana kembali terjadi perbutan di sana saudara adik masih saudara adik apa yang terjadi tendang saja rupanya lebih dekat diperlukan penjaga gawang daripada saudara sulis dari Trikora FC ini sehingga sangat mudah untuk mengamankan bolanya ya tendang saja ke depan siapa dituju sana Oh dapat dihalau oleh saudara restu dari blaster FC ini kembali masih dikuasai oleh main blaster ya blaster kembali masih kuasai bola masih saudara Oh terjadi pelanggaran saja disana saudara-saudara nomor punggung 11 saudara wawan yang sudah dilanggar tadi hampir saja berada di dalam kotak 16 hanya beberapa meter saja saudara-saudara ini peluang pertama melalui tendangan bebas dari blaster FC di babak yang pertama ini apakah ini akan menghasilkan peluang sehingga bisa terjadinya gol di babak pertama untuk blaster FC saudara-saudara siapa yang akan mengambil di sana Oh sudah ada tiga orang bersiap-siap di sana ada wawan ada restu ada adik di sana sudah ada tiga orang siapa yang akan mengambil di sana saudara-saudara bersiap-siap tiga pemain daripada blaster FC ini akan mengambil bola ya siapa yang ditanya Oh rupanya membentur daripada pakar betis pemain trikora FC ini Oh kembali bukan pelanggaran saudara-saudara masih saudara mantul sang kapten Oh ya kembali masih trikora kuasa bola nomor punggung 12 saudara adik Irawan ya kembali kepada saudara nomor punggung 16 saudara dedek tendang ke depan siapa yang dituju dapat dihalau saja oleh pemain belakang daripada blaster FC Oh terjadi dorongan kecil saja saudara-saudara sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk trikora FC nomor punggung 8 saudara Hartono tendang dia ke depan siapa yang dituju Oh bukan offside rupanya nomor punggung 11 masih mengejar bola saudara Pebri masih tenang ke depan Oh Hai rupanya bola lebih deras meluncur sehingga tidak dapat dikuasai dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk blaster FC saudara restu kuasa bola tendang dia ke depan siapa yang dituju dapat dihalau kembali masih saudara adik Irawan kembali kepada saudara Han mantok mantok masih kuasa iya terjadi pelanggaran kecil saja saudara-saudara hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk blaster FC ya tendang dia ke depan siapa yang dituju Oh sudah ada saudara wawan nomor punggung 11 dari Oh terjadi tarik-menarik saudara wawan sehingga terjadi pelanggaran pergantian pemain untuk yang pertama dari Trikora FC saudara IAN nomor punggung 18 digantikan saudara Jenny nomor punggung 6 masuk saudara IAN nomor punggung 18 iya pergantian pertama dari Trikora FC saudara jenny masuk nomor punggung 6 ya ada nomor punggung 13 saudara Adi tendang dia ke depan Oh tentangan sangat datar sekali masih dikuasai oleh saudara adik Irawan masih saudara adik Irawan ya pemain yang baru masuk nomor punggung 6 saudara jenny ini tentuhan pertamanya Oh sangat baik sekali kembali masih ke saudara mantok mantok disana kembali saudara jenny muase bola kembali membangun serangan Trikora FC dari sisi kanan sisi kiri pertahanan blaster FC ternyata terjadi pelanggaran terlebih dahulu saudara-saudara sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi blaster FC ya siapa di sana yang menghadapi bola iya tendang ke depan siapa yang dituju anak saudara adik sana tapi dapat dihalau oleh pemain belakang daripada Trikora FC ini terjadi perebutan di sana ada saudara nomor punggung 6 dari saudara Ari ini dari blaster FC kembali dapat dihalau oleh saudara jenny kembali nomor punggung 11 saudara Bebri menguasai bola masih sudah Bebri umpan saja kepada saudara Hartono Hartono kepada sang kapten ini nomor punggung 18 saudara Iyan Iya masih bermain-main di tengah saudara-saudara ada saudara restu dari blaster FC nomor punggung 22 kembali terjadi pelanggaran pelanggaran kecil saja saudara-saudara dari Trikora FC ini sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk blaster FC ya kedudukan masih sama kuat imbang kosong-kosong di awal babak pertama ini pertandingan baru berjalan lebih kurang 15 menit tendang dia ke depan siapa yang dituju sana Oh ada saudara Iyan di sana kuasa bola kembali nomor punggung 10 ada nomor punggung 12 dari Trikora FC di sana saudara adik Irawan umpan saja kepada nomor punggung 11 saudara Bebri masih sudah Bebri akan saja ke depan siapa yang dituju Oh rupanya tidak ada kawan yang menyambut di sana saudara-saudara kembali saudara restu nomor punggung 87 ini menguasai bola ya masih saudara restu kuasa bola terlalu lama dia bermain saudara-saudara sehingga dapat dihalau oleh pemain daripada Oh kembali terjadi salah umpan dari pemain Trikora ini saudara mantok ya masih ada saudara-saudara di sana Oh kembali terjadi salah paham antara pemain blaster FC saudara-saudara ini iya kembali nomor punggung 6 saudara jenny masih kuasa bola lihat sana siapa yang akan dituju Oh kembali upan pendek saja nomor punggung 11 saudara Bebri kembali meninggalkan lapangan lemparan ke dalam saja untuk blaster FC telah dilakukan setuju ada saudara-saudara di sana terjadi perbutan bola masih Ingat saudara-saudara masih saudara-saudara masih bola Iya masih dari nomor się 15 hampir ah Ah欠 tak saja oh Oh hampir saja saudara-saudara mati nih Living Jangan Mati kepateriannya habis myself my book Oh Terpon langkah ya keeper masih kwasi bola saudara sulis tendang saja ke depan siapa yang dituju di sana ada saudara pebri nomor punggung 12 oh dapat dihalau oleh nomor punggung 22 daripada blaster FC ini saudara iman bola meninggalkan lapangan memasihkan lemparan ke dalam masing-masing 12 27 berat dulu berat di atas selamat menikmati selamat menikmati berat-tikmati seterusnya Tendang saja ke depan Nomor punggung 22 Saudara Iman Terjadi pelanggaran saja di sana Terhadap nomor punggung 6 Saudara Jenny Yang baru masuk Sudah dilanggar Nomor punggung 13 Kewasi bola Nomor punggung 13 Ancang-ancang dia di sana Siapa yang dituju Saudara Adi Tendang dia ke depan Ada siapa di sana Terjadi kemulut Peremputan di sana Dapat dihalau saja oleh pemain belakang Daripada Blaster FC Iya Kembali Tuh Terjadi Terjadi pelanggaran saja di sana Saudara-saudara Siapa yang akan menghadapi Oh sang kapten nomor punggung 8 Saudara Hartono Siapa yang akan dituju Ancang-ancang dia Tendang saja ke depan Ada siapa di sana Oh dapat dihalau oleh pemain belakang Daripada Blaster FC ini Masih dikuasai oleh nomor punggung 10 Saudara Andreas Kembali ke nomor punggung 12 Saudara Adik Irawan Adik Irawan Kembali Saudara Hartono Kembali Saudara Febri Tendang saja ke depan Oh Hai Sudah berada dalam posisi offside Saudara Ini-ini Saudara-saudara Ini menghasilkan tendangan bebas saja Tendang dia ke depan Siapa yang dituju Ada nomor punggung 15 Di sana Saudara Doni Lumpan saja ke belakang Ada saudara Armani Nomor punggung 30 Iya Pendek saja ke nomor punggung 22 Saudara Doni Di sana Iya Kembali dapat dibotong oleh saudara Andreas Nomor punggung 10 Kembali saudara Adik Irawan Nomor punggung 20 Ternyata Terkiris Aum Kembali Membangun serangan Blaster FCU Dari sisi kiri Pertahanan Trikora FC ini Dihalau saja Oleh pemain belakang Daripada Trikora FC Sang Kapten Itu Hartono Nomor punggung 8 Iya nomor punggung 87 Lepar dia ke depan Saudara Wawan yang dituju Tapi dapat dihalau oleh pemain Belakang Belakang Oh Terlalu deras Saudara Andreas Tiran Kembali Kembali leparan ke dalam saja Untuk best RFC Ya Nomor punggung 7 Tendang dia ke depan Ada saudara Wawan Nomor punggung 11 Masih darah Wawan Ada saudara Wawan Terjadi Untung saja Masih menyentuh Membentur Daripada Penjaga gawang Saudara Sulis ini Dari Trikora FC Sehingga masih aman saja Gawang Daripada Trikora FC ini Saudara-saudara Saudara Sulis Tendang dia ke depan Siapa yang dituju di sana Masih ada Nomor punggung Oh Terjadi gendongan Rupanya nomor punggung 70 Daripada Blaster FC ini Yaitu Saudara Piko Terhadap nomor punggung 7 Saudara Alex Terjadi tenangan bebas saja Yang akan diambil oleh Saudara Hartono Sang kapten Dari Trikora FC Nomor punggung 8 Bercap-siap di sana Siapa yang akan dituju Bukan pelanggaran saudara-saudara Bola Meninggalkan pertandingan Sehingga menghasilkan Tendangan gawang saja Untuk Blaster FC Pendudukan masih Imbang kosong-kosong Di babak yang pertama ini Bagi para pecinta Olahraga Sepak bola Dimanapun Anda berada Dan para subscriber Channel Youtube All Star Bandar Lapung Pertandingan Turnamen Sepak bola Dari Trikora Dari Korang kami ini Dapat Anda saksikan Melalui channel Youtube All Star Bandar Lapung Bagi yang belum subscribe Untuk subscribe terlebih dahulu Dan selalu aktifkan Lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update terbaru Daripada berita-berita Seputar pertandingan Sepak bola Kembali ke lapangan Ada saudara-saudara yang di sana Oh dihalau saja Buat meninggalkan lapangan pertandingan Sehingga menghasilkan tendangan Pojok untuk yang kedua Di babak pertama ini Bagi Blaster FC Nomor 22 Iya Saudara Iman bersiap-siap di sana Sudah ada Lima pemain Blaster FC Berada di depan gawang Daripada Trikora FC Tendang di depan Siapa yang dijujuh Dapat dihalau oleh pemain Oh tidak kena saja bolanya Dapat dikuasai oleh saudara Biko Nomor punggung 70 Ya Terjadi silahkan balik Saudara Andreas Nomor punggung 10 Dorong saja Oh Dorongan bola yang sangat lemah Sehingga Tidak mampu dijakau oleh kawannya Saudara-saudara Masih saudara Hartono Kembali saudara Andreas Kuasai bola Kembali saudara Ade Irawan Nomor punggung 12 Siapa di situ di sana Tendang dia ke depan Ada saudara Pebri di sana Oh Saudara Pebri nomor punggung 11 Siap Punggung yang akan dituju Siap Tendang Oh Masih saja membentur Tendangan yang begitu lemah Saudara Pebri masih di auto-kating di sana Saudara Jenny kembali ke belakang Masih saudara Jenny Pemain yang baru masuk Angkat saja ke depan Oh Sedikit memaksa Rupanya saudara Jenny ini Sehingga bola lebih dekat Kepala penjaga gawang Daripada saudara Dodi Dari blaster FC ini Tendang dia ke depan Masih Terjadi perebutan di sana Kembali blaster FC Kuasai bola Nomor punggung 70 Saudara Piko Masih saudara Piko Kembali nomor punggung 869 ini Saudara Iqbal Masih Wawan Kembali ke saudara adik Adik nomor punggung 13 Duet maut Daripada Stryker Blaster FC ini Saudara adik Saudara wawan Masih saudara adik Masih saudara kerasi Bola tendang saja Oh Bola Berada di atas Mister gawang Daripada Penjaga gawang Saudara sulis ini Hanya menghasilkan Tendangan gawang saja Untuk Trikora FC Ya Ada satu orang Tergeletak di sana Siapakah dia Oh rupanya saudara adik Nomor punggung 13 Ya Mudah-mudahan Tidak terjadi Hal-hal yang Sangat serius Nama sama ini Mas 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 Masih saudara sulis Kwasi Bolaung Bola pendek saja di sana Ada saudara wawan yang mengejar Terjadi Hampir Miskomunikasi di sana Tidak Pemain Halo saja ke depan Ada saudara nomor punggung 22 ini Kembali Blaster FC Membangun serangan Dari Bukan Rupanya saudara-saudara Sangat baik sekali Iya Apa yang terjadi Oh Sejak Saja Pergantian pemain Dari Blaster FC Keluar Ari Nomor punggung 6 Masuk Saudara Yudi Nomor Punggung 10 Pergantian Yang pertama Untuk Tim Blaster FC Hampir 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 Saja Saudara-saudara Hanya satu jekal Berada di sisi kiri Daripada gawang Saudara sulis Masih aman Saja gawang Daripada trikora FC Kembali Saudara adik Masih kwasi Bola Oh Sedikit Juga Memaksa Saudara adik ini Sehingga dapat Dikuasai Oleh Saudara sulis Timang-timang Dari sana Tentang ke depan Siapa yang dituju Oh Terjadi perbutan Di sana Pemain yang baru masuk Nomor punggung 10 Ini saudara Yudi Masih terjadi perbutan Ada nomor 12 Kembali kepada Saudara Wawan Di sana Nomor punggung 11 Oh Saudara Fabri Saudara Fabri Apa yang terjadi Oh Gol orangnya Rupanya yang masuk Kedalam Saudara-saudara Bolanya dapat Diamantkan oleh Penjaga gawang Daripada Saudara Dondi Ini Masih aman Saja Gawang Daripada Kedua Kesebelasan ini Ya Tendang Dia ke depan Siapa yang dituju Ada saudara Hartono Kembali Saudara Hartono Masih Kembali Dapat dikasih oleh Saudara Yudi Bumain yang baru masuk Ya Oh Terjadi Salah pengertian Oh Kembali Sama-sama Saudara-saudara Oh Terjadi perbutan Di sana Saudara-saudara Nomor punggung 8 Sang kapten Dorong saja Pendek dia Oh Masih saudara Terjadi kebanyakan Pertanyaan Dikejar oleh Saudara Wawa Wawa daripada Striker Oh Terlalu memaksa Sehingga bola Lebih dekat kepada Penjaga gawang Saudara-saudara Masih aman Masih aman saja Saudara-saudara Gawang yang Digawangi oleh Saudara-saudara Sulis ini Masih aman Saudara-saudara Kedua kesebelasan Saling jual Beli serangan Saudara-saudara Luar biasa Pertandingan ini Ya Nomor punggung 12 Saudara Pebri Masih Ya Umpan saja pendek Kepada sang kapten Saudara Hartono ini Pendek saja Kepada saudara Andreas Oh Wantu yang sangat baik Nomor punggung Terjadi Salah umpan Oh Kembali offside Ya ada Satu orang terkeletak Di sana Saudara Nomor punggung 70 Yaitu Saudara Armani Terjadi Salah tumpuan Rupanya tadi Sehingga Agak sedikit Gilir rupanya Ya Masih aman saja Pergantian pemain Dari Trikora FC Dia nomor punggung 4 keluar Dikatikan oleh Yudi Nomor punggung 14 Masuk Pergantian yang kedua Untuk Trikora FC Nomor punggung Nomor punggung 13 Bersiap-siap Di sana Siapa yang dituju Oh Dapetnya hello saja Oleh nomor punggung 22 Saudara Iman Kembali nomor punggung 12 Saudara Adik Irawan ini Kepada Saudara Jenny Tendang saja ke depan Siapa yang dituju Oh Kembali nomor punggung 7 Rupanya Hanya menyaping saja Saudara Saudara Masih aman saja Gawang dari para saudara Dodi ini Dari Blaster FC Sehingga hanya menghasilkan Tendangan gawang saja Umpan ke depan Siapa yang dituju Ada saudara Yudi Nomor punggung 10 Pemain yang baru masuk Ini saudara-saudara Lihat-lihat di sana Siapa yang dituju Ada nomor punggung 69 Saudara Iqbal Ya Oh Saudara Iqbal Angkat saja Ada siapa yang dituju di sana Saudara adik Dari Dari Saudara Jenny Dari Tregor Kembali Kembali Dari sisi kiri Pertahanan Daripada Blaster FC Kembali Kepada saudara Febri Nomor punggung 11 Angkat dia ke depan Siapa yang dituju Oh Kembali Dari 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 Blaster FC Kembali Saudara Yudi Nomor punggung 10 Siapa yang dituju di sana Oh Ancang-ancang dia Siap-siap Siapa yang dituju Kembali sedikit Memaksa rupanya Saudara-saudara Saudara Yudi Bola Tidak perlu dilakukan Rupanya Oleh Saudara Alec ini Yang sudah terjebak Dalam posisi Offside Hanya menghasilkan Tendangkan bebas saja Siap-siap Tendang dia ke depan Siapa yang dituju Saudara Wawan di sana Sudah menanti Nomor punggung Oh Terjadi Salah Pertian Rupanya Kembali Dapet dihalau Nomor punggung 12 Ada Irawan Bersaudara Hatono Ada Saudara Dede Nomor punggung 16 Bendek saja Kepada Saudara Andreas Nomor punggung 10 Kembali Kedepan Terjadi Salah Pengerjian Kembali Iku Hasil Nomor Punggung 7 Saudara Bowo Tendang Dia Dapet dihalau Saja Kembali Saudara Ade Irawan Nomor punggung 12 Pemainnya Sangat Mobile Ini Kemana Mana Ada Rupanya Tendang Dia Kedepan Dihalau Saja Oleh Saudara Bowo Kembali Saudara Restu Nomor Punggung 87 Ini Kuasi Bola Bendek Saja Saudara Iqbal Nomor 16 Oh Ternyata Dapat Melewatin Saudara Daripada Nomor 16 Ini Saudara Dede Oh Dihalau Saja Kembali Saudara Ade Irawan Ini Nomor 12 Pemain Saudara Alec Nomor Punggung 10 Disana Andreas Saudara Andreas Kirim Kepada Saudara Siapa Disana Saudara A Oh Rupanya Halo Saya Saudara Manto Saudara Manto Nomor Punggung 9 Ini Melakukan Pelanggaran Dan Mengakibatkan Wasit Tidak Ragu Ragu Mengeluarkan Kartu Kuning Yang Pertama Untuk Saudara Manto Nomor Punggung 9 Dari Tri Kora FC Dicater Kartu Punggung Telah Melanggar Pemain Daripada Blaster FC Sehingga Wasit Mengeluarkan Kartu Kuning Yang Pertama Kalinya Di Pertandingan Ini Di Bapak Pertama Tendang Dia Kedepan Saudara Bawa Siapa Ditu Oh Dapat Halo Saja Ada Saudara Oh Rupanya Nomor Punggung 22 Ini Sangat Baik Oh Kembali Nomor Punggung 22 Nah Salam Pengertian Mas Saudara Jenny Nomor Punggung 6 Dari Sisi Kiri Pertahanan Daripada Blaster FC Oh Rupanya Bola Sangat Deras Sehingga Lebih Dekat Kepada Penjaga Gawang Daripada Blaster FC Tendang Dia Kedepan Siapa Yang Ditu Ada Saudara Kono Disana Nomor Punggung 8 Sang Kapten Perbutan Disana Saudara Andreas Oh Terjadi Pelanggaran Saja Terhadap Saudara Andreas Nomor Punggung 70 Ini Saudara Piko Hanya Menghasilkan Tengah 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 Saudara Febri Nomor Punggung 11 Bersiap Siap Disana Melakukan Tendangan Bebas Siap Apakah Yang Dituju Apakah Akan Langsung Tendang Di Yang Terdepan Oh Dapat Dihalau Saja Pemain Belakang Daripada Blaster F Ini Kembali Masih Saudara Oh Benturan Saja Tapi Bukan Pelanggaran Saudara Saudara Tengah Dapat Dilanjutkan Saudara Antono Sang Kapten Kembali Kepada Saudara Febri Yang Berubah Posisi Dari Sisi Kanan Sisi Kiri Masih Saudara Febri Disana Apa Yang Terjadi Kembali Saudara Tendang Saja Keluar Oleh Pemain Belakang Daripada Blaster FC Hanya Menghasilkan Tendangan Bojok Saja Untuk Yang Kedua Kalinya Di Bapak Pertama Ini Untuk Tri Korra FC Sudah Ada Tujuh Pemain Daripada Tri Korra FC Berada Di Depan Gawang Blaster FC Angkat Di Urban Siapa Ini Tujuh Oh Halo Saja Saudara Adik Yang Bantu Pertahanan Daripada Blaster FC Terjadi Perbutan Di Sana Saudara Mantor Dan Saudara Adik Hanya Menghasilkan Lemparan Ke Dalam Saja Untuk Blaster FC Nomor Pungg Saudara Restu Yang Mengambil Siapa Yang Dijudu Di Sana Kembali Saudara Adik Nomor Pungg 13 Yang Membantu Pertahanan Kembali Saudara Artoro Daripada Kapten Tri Korra FC Ini Penek Dia Saja Kebelakang Nomor Pungg 6 Saudara Jenny Jenny Siapa Yang Ditunjuk Oh Kembali Umpan Yang Salah Saudara Saudara Apa Yang Terjadi Kembali Blaster FC Masih Kuasa Kembali Kembali Saudara Saudara Masih Saudara Fabri Kuasa Bola Apa Yang Terjadi Tendak Saja Keluar Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Saja Untuk Tri Korra FC Ya Lempar Saja Kedepan Siapa yang dituju Oh ada Saudara Antonos Kapten Nomor Bunggung 8 Angkat Dia Kedepan Siapa Yang dituju Halo Saja Disana Ada Nomor 69 Saudara Iqbal Saudara Iqbal Kepada Saudara Piko Disana Piko Tenang Saja Kedepan Oh Ada Saudara Jenny Disitu Ya Kembali Ada Saudara Andreas Andreas Kepada Saudara Jenny Main Bunggung 6 Ini Umpan Pendek Saja Kepada Saudara Adik Irawan Oh Salah Pengertian Rupanya Kembali Masih Saudara Jenny Kwasi Bola Umpan Saja Kebelakang Ya Lebih Dekat Kepada Penjaga Kawak Kembali Nomor Bunggung 13 Kwasi Bola Nomor Bunggung 60 Ya Berakhirnya Tata Berakhirnya Bapak Pertama Antara Pertama FC Dan Tricora FC Kedulukan Pasti Imbang Sama-sama Kuat Kosok Kosok B nerve Basta Pertama Pertama selamat menikmati